Halo e-commerce Welcome back to e-com vlog Episode pertama di periode baru Dengan aku Nisa, aku Nure Aku Camilla Jadi hari ini di video kali ini Kita bakal ngapain sih guys Jadi di e-com vlog sebelumnya itu kan Kita sudah ngebahas tentang tour fasilitas e-com ya Nah kalian bisa cek linknya di bawah sini Nah terus sekarang kita mau ngapain Camilla Kita mau jalan-jalan Mengelangi UPI Yeay Kalian pada seneng ngasih keliling UPI? Seneng banget sih Tapi Tapi jangan spoiler Kita harus Gak boleh spoiler, pokoknya gitu guys Harus nonton pokoknya Kalian kalau mau tau gimana Kita keliling UPI Kita harus nonton sampai akhir Nah di belakang kita ini Sudah ada gedung Gedung apa ya Gedung apa ya Kita Apa tuh Kita lagi di gedung Ahmad Sanusi Biasanya di Ahmad Sanusi itu Ada apa sih gedung ini digunain untuk apa? Gedung ini biasanya digunain untuk lokaku fakultas Yaitu FPIPS Dimana FPIPS itu fakultas kita Terus juga kemarin seru banget ya lokaku disini Seru banget Terus juga selain digunain untuk lokaku Biasanya digunain untuk acara-acara besar Dan acara eksternal gitu Jadi kayak acara nikahan Nah bisa di gedung ini juga Kalian kalau mau nikah bisa disini Tersedia Kalau kalian mau nikah di KUPI Ya bisa di gedung Ahmad Sanusi gitu Cuma tau kan UPI EDUN gitu kan Terus kita lanjut ke tempat berikutnya kali ya Iya boleh Udah kok ya Udah stop dulu nanti tiba-tiba Pokoknya nanti tiba-tiba kita nyampe Alpurkon aja Nanti kita mau kasih magic Satu dua tiga Sekarang kita udah sampe di pintu utamanya Alpurkon Nah jadi Alpurkon ini adalah masjid terbesar Dan satu-satunya yang ada di KUPI Dan Alpurkon ini biasanya dipakai untuk acara keagamaan Dan diibuka untuk umum Betul Jadi acara keagamannya tuh kayak tutorial buat semester satu dan dua Terus juga nanti ada SPAI Nah nanti kita bakal acaranya tuh di Alpurkon Selain untuk tempat sholat ya Di Alpurkon tuh ada teras-terasnya gitu guys Kalau misalnya kalian lihat disini ada teras-terasnya Dan pewe banget tempatnya Alpurkon tuh gak tau kenapa ya Terus kayak adem gitu gak sih Iya bener Adem banget Soalnya Alpurkon tuh banyak pohonnya nih Banyak pohonnya Banyak kan Jadi adem-adem banget Terus biasanya orang-orang tuh suka ngerjain tugas di Alpurkon juga ya Ngerjain tugas di Alpurkon Terus juga biasanya ada tukang mba secuangki Iya ada siowmai juga Apalagi kalau hujan-hujan wah enak banget Enak banget Jadi soalnya kalau misalkan laparnya pulang tutorial Kita biasanya makan cuangki dulu ya kayak gitu guys Tapi meni kita madung dulu gak sih Iya panas banget Iya panas banget ya Aduh Kita udah ada gedung Petun gak tuh? Nah Gedung PKM guys Jadi biasanya di gedung PKM ini Banyak tempat-tempat UKM Terus juga ada Sekreh himpunan biasanya di PKM ini Di PKM juga ada tempat auditorium ya Biasanya digunain untuk acara-acara UKM di auditoriumnya Menang Nek ke atas Nek Nek Bagus guys Enak juga kalau mau nongkrong disini Betul Jadi kayak pemandangan belakang bagus Pemandangan depan juga bagus Nek Tapi agak panas ya Betul Aku saranin pagi atau gak sore nongkrong disini Karena enak banget ya Cuacanya juga mendukung gitu loh Kalau misalkan ada nongkrong disini Terus Upi tuh punya satu tempat nongkrong yang terkenal Apa tuh? Apa tuh? Taman Baretti Yuuu Kita ke Taman Baretti Yuuu Yuuu Nah Bagus kan Bagus kan Kita kesini kali ya Kita munduran Kita munduran Kita munduran Nah Banyak orang Banyak orang-orang yang biasanya dipakai buat mugah Santai-santai Kalau kalian mau rapat disini juga bisa Buat pacaran juga bisa guys Karena disananya tuh ada kolamnya gitu guys Kolam terus ada tempat duduknya Jadi kalau misalkan kalian mau duduk-duduk santai disana Atau ngobrol sama pacar kalian Bisa banget sih guys Tanpa mengeluarkan uang Pohonnya gede banget Pohon apa sih ini tuh? Katanya pohon seribu kami Apa tuh artinya? Ada filosofisnya gak kira-kira? Gak Keliatan gak? Museum Pendidikan Nasional Museum of National Education Jadi kayak yang Namanya UPI Universitas Pendidikan Indonesia Dan kita punya Museum Pendidikan Nasional Harga tiket masis-masis itu Bayar atau ngasih? Kalau untuk ngasiswa UPI 5.000 Kalau teman di UPI 5.000 Umbau untuk komo? Untuk komo itu 15 5.000 Gitu guys Gitu guys Gitu guys Di dalamnya tuh biasanya gak apa aja sih pak? Itu ada 500 koleksi 500 koleksi Yang Yang Dulu Anak penjata Peminolan Ijasa dulu lah Jadi kalau pengen tahu Masuk Tuh guys, jadi kalau kalian pengen tahu, kalian harus masuk ke musiumnya, ke dalamnya. Cuman 15 ribu dan kalian bisa lihat-lihat langsung. Terus juga kalau untuk mahasiswa Opie, cuma 5 ribu. Murah loh 5 ribu. Murah banget. Masih apa? Nanti macam mama di-vlog, di-vlog komunikasi. Say hi, say hi. Say hi guys. Nah ini adik-adik kita nih, dari sekolah ya, lagi pengunjung, ya. CME, cerita sekolah ekselensi ya. Jangan lupa masuk ke ilmu versi tes Upie. Jadi versi tes teman-teman di Indonesia. Gitu guys, dia mempromosikan Upie. Jadi nanti kamu masuk Upie ya. Keren, keren. Dadah. Dadah. Makasih bapak. Dadah. Ayo, let's go. Kita lanjut lagi. Semangat gak nih kalau misalnya kita keliling Upie lagi? Masih dong. Jadi tadi kita abis break, makan di kantin FV. Dan sekarang di depan kita tuh udah ada salah satu tempat. Yang dimana kalau misalnya mahasiswa kesini, kebanyakan bukan baca buku tapi malah tidur. Kira-kira sempat apa guys? Tepat, cepat bang. Hitungan, dalam hitungan. Tiga, dua, satu. Kerenatan gak? Kerenatan gak? Kerenatan, kerenatan, kerenatan. Nah, kita disini. Apa tuh, apa tuh Disa? Kita lagi ada di Purpuss Upie. Kalian pernah masuk ke dalam Purpuss? Aku pernah sekali. Aku pernah. Gimana? Purpuss Upie. Jadi, luas, adem, enak buat tiga. Yang ditambah lagi kita ada kooperasi. Di Upie, di Purpussnya? Yes. Di dalam. Itu guys. Jadi, kalau misalkan kalian mau mungkin ngerjain tugas, baca buku, nyari referensi buku, kalian bisa langsung datang ke Purpuss. Oke. Oke. Kita lanjut aja ko ya. Apa? Kamil masih ada yang mau diomongin. Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Cut, cut. Gimana? Gimana? Dan, kalau masuk Purpuss Upie, kita cuma nunjukin ATM aja guys. Tapi kita gak boleh bawa makanan ke sana ya. Kita gak bisa masuk, soalnya gak dibolehin. Jadi, sekarang kita bakal lanjut ke tempat selanjutnya. Guys, kita lanjut ya. Gimana segege-gege? Kita bilang bareng ke dulu. Wow. Jadi, ini wapangan merah. Atau biasa disebut stadion. Iya, betul. Stadion Kupi. Kita lihat lebih deket kalian ke sana. Sini, sini, sini. Sini, guys. Sini, sini. Wow, bagus banget. Ternyata, ini tempatnya juga buat mozaik. Siiik. Di siang-siang itu panas banget sih, guys. Kayak kita sekarang lumayan panas. Terik banget. Bandung tuh kalau misalkan siang agak terik. Tapi kalau misalkan udah masuk malam atau sore gitu. Itu dingin banget. Dingin banget. Eropa juga ngalah. Salah dong, salah. Salah, salah. Salah, salah. Salah, salah ya? Kita bakal kesana. Kesana. Kalian mau ngecek. Kesian. Kalian mau ngecek kolom renang. Tadi katanya, menurut temen kita ya. Itu katanya wapangan merah. Depannya kolom renang. Jadi, kita mau sekalian kesana. Ini pintu masuk kolom renang. Kita udah masuk. Udah di depan. Pintu masuk kolom renang. Opin. Ini pintu masuk stadion juga bisa lewat sini gak sih? Bisa. Bisa lewat sini. Tapi sekarang digembok. Jadi, mungkin kita gak bisa masuk ke dalam. Jadi, kita gak jadi ya, guys. Masuk ke dalam lapangan merah. Sangat terik sih, guys. Di sini. Wow, kebayangkan, guys. Yang mozaik. Sangat panas kayak gini. Dan hasilnya emang keren. Seluas ini. Seluas ini. Dan. Dan lewat belakangnya. Kita ada. Ada ini. Tribun gitu. Tempat duduk. Kalau misalkan ada pertandingan. Kita nontonnya bisa kesini. Kita ke atas kali ya. Di sini agak panas. Agak panas. Orang-orang juga biasanya lari di sini kok. Jadi, kalian kalau misalkan mau lari. Pagi-pagi sih. Bisa kesini. Jangan siang bohong kayak kita ya, Karma. Panas banget. Panas. Nih. Terus juga di sana tuh ada papan skornya gitu, guys. Emang buat pertandingan gitu loh. Nah, merah-merah nih. Nah, yang ditujuk Kamil. Itu. Terus juga. Di sini kan lapangan. Nah, di belakangnya tuh. Gymnas gitu. Jadi, kayak UPI tuh. Ini gymnasnya nih, mana-mana. Tempat-tempatnya tuh kelihatan gitu loh, guys. Ini gymnasnya. Jadi, kalau misalkan kalian mau dicuri gymnas, terus kesini juga bisa. Cuman, perjalanan agak jauh. Ternyata agak lufs. Itu agak jauh. Itu maksudnya agak jauh gitu loh, guys. Jadi, kalau di UPI ya bau minum sih. Bau minum sih, menurut aku. Benar. Biar gak sape. Biar gak sape. Karena, oh iya. Terus juga kalau misalkan siang-siang pakai topi biar gak terlalu panas. Biar gak kepanasan. Karena ini panas banget di sini. Gak ada atap sama sekali. Kalau menenangnya UPI yang ada di. Lihat tuh, ada gymnasnya nih. Tuh, lihat view belakangnya nih. Nih, bagus banget kan. Keren gak? Keren gak? Bentar, aku panjatin dulu. Tuh, guys. Terus, kalian masuk-masuk kalau menang. Memang ini bayarnya cuma Rp5.000, guys. Dan kalian udah bisa renang. Jadi, kita baru dapet info. Katanya kita tuh boleh masuk ke kalau menangnya. Jadi, kita bakal masuk ke kalau menangnya. Buat menunjukin kalian. Iya, dan kita akan lihat gimana kalau menang UPI ya. Kita diarahin. Ini kalian bisa disuruhkan kesini. Ini tiketnya di sini. Jadi, beli tiket dulu ya, guys. Kalau misalkan tiket. Terus, nanti kalian bisa langsung merenang. Langsung. Gas. Enggak mau merenangnya. Aku juga first time lah. Lihat kalau merenang UPI tuh. Ternyata gak sih? Nah ini. Kalau merenangnya. Luhas banget juga sih. Luhas banget kan. Orang-orang lagi pada berenang. Banyak. Untuk umumnya juga tau, guys. Wah, ternyata keren. Keren kan? Keren banget kalian harus datang. Seluas ini aku baru nyadar. View-nya juga bagus kalau kalian mau mau foto. Benar. Tuh, karena yang merenang pun kayak gak cuma cowok aja. Tadi kan cowok ya teman-teman kita. Cewek pun bisa. Dan banyak. Dan luas banget sih. Bagus. Tapi sarannya sih renangnya tuh pagi kalau gak sarannya siang. Kalau siang-siang ya? Kalau siang kalian bisa kepanasan nanti sunburn. Ini kita bakal main. Main di mana? Kepo ya? Kepo ya? Kepo ya? Ada satu tempat lagi ya berarti ya? Iya. Karena lapangan golf kayaknya kita gak bakal bisa kesana ya teman-teman. Jadi karena ada sedikit kendala jadi kita cancel aja ya. Paling satu tempat lagi ya. Satu tempat lagi yang mungkin juga itu gak kawah. Keren dan menarik gitu ya. Untuk kalian. Jadi stay tune di tempat terakhir. Benar. Ayo. Eh kok aku jadi sendiri? Hmm tapi ada mereka. Kalian lagi apa sih? Lagi selera aja. Biar apa? Lagi dong. Jadi disini tuh. Lanjutin aja. Taman bugar itu biasanya dipake untuk anak-anak upi olahraga. Bukan anak upi aja. Masyarakat umum juga. Jadi masyarakat umum juga. Jadi masyarakat umum juga bisa kesini. Karena disini tuh gratis banget guys. Kalian yang mau olahraga dengan gratis. Kalian bisa kesini. Karena tempatnya luas. Dan. Ada permainan ini juga. Permainan apa? Apa itu? Apa itu? Keren. Terus. Yang terakhir ada. Ini. Ini gak tau ya guys konsepnya gimana. Jadi sekarang kita udah di penghujung video. Balik lagi dengan kita bertiga. Gimana teman-teman seru gak keliling upinya hari ini? Seru gak? Seru banget. Menurut kalian upi gimana setelah kalian menjelajahi upi? Ternyata upi luas ya? Luas. Sape. Luas, panas. Terus juga aku lumayan agak takjub sedikit. Karena aku kan belum pernah ke arah-arah daerah sini ya. Jadi itu pas ngeliat kayak. Wow. Ternyata kayak gini ya. Kayak gitu. Dan banyak ternyata ya fasilitas upi. Yang kita gak tau. Dan ternyata fasilitas upi tuh. Keren-keren. Lengkap dan. Dan keren gitu. Jadi buat kalian nih mahasiswa-mahasiswa upi. Coba gunakan fasilitas yang ada dengan baik. Ya kalau dikulirkan. Kolam bernang. Kolam bernang. Taman bugar. Betul. Terus tadi yang taman bareti. Dan taman-taman lainnya yang bisa kalian pakai piknik. Bener. Kalau ngonong-kong bisa tempatnya kayak gitu tuh. Betul banget. Sebenarnya kita juga ada odong-odong. Cuman. Odong-odong itu biasanya. Keluarnya itu di jam. Pagi ya. Jam masuk. Jam pagi. Dan jam pulang kuliah. Jam sore. Jadi kita hari ini gak naik odong-odong guys. Karena odong-odongnya gak ada. Kita gak ketemu odong-odongnya guys. Lain kali oke guys. Oke yaudah. Kalau gitu sekian mungkinnya dari kita. Ya. See you. See you in the next vlog. Dadah. Video. Bye ya. 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 Terima kasih.